Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahipratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Kita akan membahas Sebuah video Yang bener-bener ditunggu-tunggu Oleh warga Jawa Selatan Ini dia Pengakuan Jawaban pertanyaan Dan jawabannya tuh Beneran masih teka-teki ya Waduh, masih kurang puas Dengernya gitu ya, karena belum pasti Besok banget ya, itu kan enak Oke Sebelum kita bahas videonya lebih jauh Tentang story Fikin Aki kali ini Tentang video terbarunya Nah, aku sarankan kepada kalian Yang baru aja mampir di channel ini Untuk subscribe channel ini Mulai video ini dan pastinya berkomentar Oke, sebelum aku mereaksi Video live-nya Eh, video live lagi kan Kebiasaan nih Video terbaru dari Fikin Aki Aku mau bahas tentang story-nya dulu Aku pengen bahas tentang Kisih-kisihnya lah dulu gitu ya Dari apa aja yang udah aku tonton tadi gitu Ini kan judulnya bener-bener Apa ya Yang dinanti-nanti banget gitu kan Selama ini di setiap live Di setiap postingan Pokoknya kalau ada kesempatan Fikin Dan Tukbah berdua Pasti pertanyaannya itu Atau jangan kan berdua deh Sendiri aja gitu Pasti jawabannya itu tuh Kapan nikah sama Fikin Kapan nikah sama Tukbah Kemana Tukbah Kemana Fikin Tanggal berapa nih bang Nah, pasti gitu kan Cuman Mereka selalu kayak Ngendarin buat jawaban itu Dan disini mereka Apa ya Aku nontonnya tuh ya Aku bahasnya pertama Fikin yang biasanya kuat gitu ya Ketika mau pergi Dari Turki gitu ya Tapi malam ini Atau di video terbaru ini Kelihatan banget sedihnya gitu Nggak-nggak dibuat-buat Bukan acting gitu Dan kita bisa benar-benar Ngeliat gitu ya Apa yang diucapkan oleh Tukbah itu di season ketiga gitu ya Eh, sorry Season kelima kemarin Season kelima atau season keempat gitu ya Dimana Pertanya Apa ya Di momen KNA part 2 Situ Tukbah bilang Kalau Fikin juga Nangis Mungkin kita udah nonton gitu ya Di video ini Bahwa Tukbah itu beneran nangis gitu kan Tapi kita nggak bisa bohong Temen-temen ya Fikin itu walaupun dia Di depan kemerah itu Kelihatan nggak nangis Mata dia yang sembab Dan juga merah itu Nggak bisa bohong Kelihatan banget Dia juga nangis gitu Dia juga sedih gitu Harus ninggalin Tukbah Dan menurut aku temen-temen ya Penyebab Fikinaki itu Di video Apa ya Video omnya terakhir Yang dia bilang Dia pengen kuliah di Turki gitu ya Ada pembahasan lah Ke arah sana Itu karena Tukbah bilang Si stay disini gitu Disini aja Jangan pergi Ada kemungkinan disana Itu menjadi bahan pertimbangan dari Fikinaki juga Karena dia tuh Nggak tega gitu Ngeliat Tukbah itu sedih Dan juga harus berjauhan terus gitu kan Apalagi disini jawabannya Pernikahan mereka masih tidak tahu gitu ya Untuk menuju ke jenjang yang nikah itu Itu masih belum tahu jawabannya Bisa jadi besok Minggu depan Bulan depan Atau tahun depan Atau mungkin nunggu Tukbah lulus dulu Kita nggak ada yang tahu Dan masalah pertanyaan kalian tadi teman-teman ya Bang Apa kuat tuh Fikinaki nunggu 4 tahun gitu Nunggu Tukbah Selesai Kuliah dulu Baru menikah Kita nggak pernah tahu Tentang yang namanya itu Takdir Fikin dan Tukbah bertemu Tidak sengaja Menjalin hubungan Sehingga sejauh ini Sudah setahun ini ya Itu menurut aku Sesuatu hal yang Sangat Sangat apa ya Direncanakan oleh Yang Maha Kuasa Kita bisa ngeliat setahun ini Kita ngikutin cerita Fikinaki dan Tukbah Banyak hal yang udah berbeda Yang awalnya mereka tutup-tutupin Mereka itu nggak publish Sekarang mereka sudah mulai publish Yang awalnya nggak bawa-bawa keluarga Tukbah Sekarang sudah mulai bawa keluarga Terbukti Di video ini Fikin bilang dia mau ketemu dengan Mama Tukbah Apa pembahasannya Apakah tentang kedatangan Tukbah ke Indonesia Kalau itu benar Berarti prediksi aku ke beberapa hari yang lalu gitu ya Yang bahas tentang keluarga Fikin dan keluarga Tukbah Itu apa ya Cukup gitu lah gitu ya Ibaratkan togel itu JP Astaga kok dosa cok Astaga Ya intinya gitu lah teman-teman ya Berarti benar gitu tebakannya gitu Dan jujur aja gitu Aku seneng banget ngeliat video ini Karena di video ini kita bisa ngeliat Bagaimana kedua-duanya Tidak lagi menyemunyikan rasanya Tidak lagi menyemunyikan hubungan mereka Tapi sudah go public banget nih Tinggal nunggu go halal gitu Karena Fikin sendiri bilang Kita lihat aja nanti bagaimana kedepannya Kita mohon doanya aja Kalau doa itu sudah Pak Asti Lafiki Setiap warga Jaya Selatan Setiap harinya doain gitu Semoga besok nikah Semoga besok nikah Tapi yang jelas gitu teman-teman ya Restu dari kedua orang tua sudah mereka milikin Tapi Tukbah sendiri gitu ya Bilang kalau dia itu pengen jadi wanita karir dulu Dan dia itu Juga udah pernah kan teman-teman ya Nanyain tentang bagaimana pendapat amal gitu Ketika awal-awal live Tentang nikah sambil kuliah Dan menurut amal waktu itu tidak ada masalah Kalau menurut aku itu menjadi sebuah kode Atau clue lah gitu Tentang pertimbangan Tukbah Wah kira-kira kuat gak ya Kalau LDR terus Kira-kira kuat gak ya Kalau seandainya ngeliat Vicky Kayak gini Sama kayak gitu terus Sama ketemu orang terus Nah Itu pasti menjadi sebuah pertanyaan Dan juga pertimbangan dari Tukbah Sehingga muncullah ide untuk menikah sambil kuliah Kita gak ada yang tahu teman-teman Kita benar-benar gak ada yang tahu Bisa jadi nikah sambil kuliah Atau mungkin Vicky yang benar-benar kuliah di Turki Karena yang namanya cinta Itu butuh perjuangan dan pengorbanan Dan kita melihat sendiri Baik Tukbah dan juga Vicky Sama-sama sudah berjuang Sama-sama sudah berkorban Nah Jadi udah gak ada lagi nih istilah yang bakalan bilang Ah settingan Ah Ini cuma karena endorse Cuma karena itu Enggak Sama sekali Ngelihat mata mereka yang benar-benar berkaca Ketika momen tadi itu ya Momen nontonnya itu Itu benar-benar memberikan Apa ya Bukti bahwa Tidak ada dusta di antara kita Wedi Ya pokoknya Benar-benar serius lah gitu Dan Bunda Eva sendiri sudah bilang Ketika ada di video Baim Wong ya Kita dengar sendiri Bunda Eva Sudah ngasih restu Semuanya tergantung dari Vicky Dan itu udah pernah aku sampaikan juga Ke teman-teman Ketika aku pulang dari Pekan Baru Bulan Desember kemarin Yang ketemu sama keluarganya Vicky Naki langsung Tapi aku gak bikin vlog kan Aku bikin Kayak apa ya Story gitu lah Story telling gitu Nah jadi Ya Apa yang aku sampaikan Sekarang sudah mulai terbukti Apa yang Aku halu-halukan dari dulu Sekarang sudah mulai Satu persatu terlihat Untuk teman-teman Buat yang dulu-dulunya Gak percaya Buat yang dulu-dulunya Ah ini Ah itu Nah Sekarang kita bisa melihat ya Ada buktinya sudah nyata banget nih Dari Vicky Naki dan Tukba Tinggal menunggu Hariha mereka nih Hariha Nah itu teman-teman ya Dan Ya Untuk Tukba Walaupun tadi Di video itu gak ada kelihatan Dari keluarganya Tapi dia udah ceritain Ketika live kemarin Ketika ketemu dengan Vicky Ya mudah-mudahan teman-teman ya Tukba itu segera datang ke Indonesia Karena Dari video tadi itu Aku ngeliat Kayak di season Kedua Eh sorry Season ketiga Gak salah aku ya Ya season ketiga Dimana Waktu video di Ankara itu Ya Dimana disitu Mereka ngasih clue Kalau Tukba ke Indonesia itu Bulan depan Tahun depan Dan disini juga mereka bilang kayak gitu Maka makin kuat nih hati aku Ini bilang Kalau seandainya Tukba dan Vicky itu bakalan ketemu lagi di Indonesia Atau Tukba datang ke Indonesia Season part keduanya Itu di bulan Juli Ya mudah-mudahan bener lah gitu Mudah-mudahan teman-teman ya Nah Mari kita nantikan lagi Bagaimana kejutan-kejutan Dan juga cerita dari Vicky Naki dan Tukba ini Mudah-mudahan tidak ada halangan Dan mudah-mudahan Semua berjalan lancar Dan kita akan terus mengikuti Kawal terus gitu ya Sampai Mereka ini Menikah Tapi Rasanya kurang asik Kurang afdol gitu ya Kalau video se-epik ini Se-menunggu-nunggunya ini Seseru ini Itu gak trending sih Video kemarin kemarin Membuat reviewnya Don gitu Tapi yang ini Tolong lah teman-teman ya Bantu share-nya Bantu komen-nya Bantu like-nya Ya Nanti akan aku taruh link-nya di bawah juga Bantu share ke keluarga kalian Ke teman-teman kalian Sesatu kampung lah gitu Ini Vicky Tukba Udah mau nikah cuy Bantu doanya Ya kita doanya aja teman-teman ya Sip Mungkin sekian review hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video reaksi selanjutnya Bye-bye